Tidak hanya masyarakat umum, gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar juga sempat menyasar sejumlah tokoh untuk menjadi pengikutnya. Politisi hingga mantan pejabat publik pun pernah didatangi Gavatar. Wakil DPR, Fahri Hamzah mengaku sempat didatangi ketua dan sekretaris Gavatar 4 bulan lalu. Pertahun 2013, Gavatar juga sempat mendekati mantan pimpinan KPK, Bibit Samadrianto. Kemudian aktor Raisa Hetapi bahkan sejak tahun 2011 sudah mengenal Gavatar dari sebuah diskusi. Dan itu wakil wali kota Bogor, Usmar Hariman menegaskan menolak kehadiran Gavatar. Kemudian penyair Taufik Ismail pernah hadir dalam deklarasi pembentukan Gavatar bersama budayawan Sujiwo Tejo. Terima kasih telah menonton!